cara makan dengan anda mengubah cara makan ritme ini diperhatikan saja tadi yang tak jelaskan jadi kalau makan itu yang tepat siang api meneh nanti jam 6 sampai jam 8 malam itu makan-makan yang berat nah setiap itu aja ditambahin dengan meliaki atau anda mengganti dengan makanan yang berkager air tinggi jadi aja ditukar ritme jamnya biologis ini karena itu laku alam nanti bingung, tubuh itu bingung men-switch modenya itu bingung itu sebenarnya untuk bahasa terus kangguh meditasi saya sudah menjelaskan napas kita itu boros dari takipnia apnea, bradipnia dispenia minimal takipnia diperah halus dengan kita menghirup napas itu, imergoloro ya ketika napasannya tak jawab karena sakit kuratif ketika anda menghirup itu dengan memelankan udara kualitas anda menghirup udara itu minimal kan harus 5 liter per satu menit berarti itu 5,5 menghirup 5,5 detik menghirup 5,5 detik melepaskan rumusnya kan begitu semakin lambat anda menghirup kualitas udara full dan memungkinkan kualitas oksigen itu bisa maksimal dan ritmanya dipelan kan karena satu hisapan oksigen itu dibutuhkan oleh seluruh organ di dalam tubuh untuk melakukan kinerjanya dan nafasnya kita itu konstruks kasar itu tidak sampai oksigen itu dikonsumsi oleh tubuh akhirnya ngobos atau bocor maka halus jumene makanya dengan deg-degan anda deg-degan anda stres depresi menghirup napas dengan pelan dari hidung dan menahan pelan itu membantu level oksigen anda maksimal dikonsumsi tubuh dan kadar karbon dioksida itu agak dipertahan rentan rentan waktunya agak dibutuhkan untuk pengaturan asam basah kalau semakin halus nafas kita semakin bagus kira-kira begitu eh seluruh musik boleh gitu insya Allah kalau dilakukan tekut nanti bisa sembuh kuat para saka sama selamat ini yang terakhir saya jawab saya jawab Magde Dewi izin bertanya kuasa yang ideal paling bermanfaat itu dari jam berapa sampai jam berapa kalau aspek tertingginya yang mengikuti siklus hari oke pertanyaan terakhir tapi kalau yang paling upok mengosongkan makan anda itu minimal 3 jam sebelum tidur itu harus kosong perut dan 3 jam setelah bangun tidur itu harus kosong perut itu paling ideal secara medis untuk untuk memperbaiki siklus metabolisme kita karena tubuh harus rest juga dari proses menyerap dan mengolah makanan dari cegah dahar lawan ledro itu maksudnya mencegah makan kelawan ledro dan melek melek itu berarti sadar on maksimal tidak belain dan tidak tutan secara emosional itu saat anda bisa mengosongkan perut makanya ketika anda itu terus makan begitu anda malah inersia anda malah nyantung anda malah tidak bergairah nanti ketika orang itu bisa menjaga pola makan tubuh itu istirahat anda tidak bisa menyembuhkan dan membenahi underdill motor yang rusak saat kondisi mesinnya nyala sama anda tidak bisa menyembuhkan diri anda saat tubuh anda itu tidak diistirahatkan dari proses kegiatan mengolah makanan yang anda masukkan maka dengan menjedak itu anda memperbaiki sistem mesin anda yaitu organ tubuh kira-kira begitu ya cukup sekian rahayu sakung temati semoga like berikutnya lebih menambah wawasan kurang menjauh itu tulur rahayu-rahayu sakung temati dari Pak Ridho tim official rahayu-rahayu aduh terima kasih berapa jam tadi berapa jam tadi berapa jam tadi